Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Jimmy ID Channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata Hari ini kita akan belajar tentang Pembahasan soal-soal kimia kelas 12 semester 2 Materi Protein Di part pertama ini kita akan membahas 10 soal Nomor 1 sampai nomor 10 Jangan lupa like, subscribe, dan share video terbaru dari channel Jimmy ID Marilah bersama-sama kita simak dan belajar Pembahasan soal-soal kimia materi Protein Nomor 1 sampai nomor 10 Nomor 1 Berikut ini yang termasuk polimer alam adalah A. Nilon B. Teflon C. Pati D. Pastik E. Stirena Kita lihat jawabannya Jawabannya adalah pati Polimer alam adalah polimer yang terdapat di alam Berasal dari makhluk hidup Contoh polimer alam dapat dilihat pada tabel berikut ini Untuk monomer Untuk polimer amilum Monomernya glukosa Polimerisasinya kondensasi Terdapat pada biji-bijian Akar umi Yang kedua Serulosa Monomernya glukosa Polimerisasinya kondensasi Terdapat pada sayur, kayu, dan kapas Polimer protein Monomernya asam amilum Polimerisasinya kondensasi Terdapat pada susu, daging, telur, dan wal Yang keempat Asam nuklear Monomernya nukleotida Polimerisasinya kondensasi Terdapat pada molekul DNA dan RNA Selanjutnya karet alam Monomernya isoprena Polimerisasi adisi Terdapat pada getah pohon karet Nomor dua Contoh polimer kondensasi adalah A. Polivinil, florida B. Poliester C. Teflon D. Polistirena E. Polietena Jawabannya adalah Poliester Berdasarkan reaksi pembentukannya Polimer dibedakan Atas dua Dan menjadi dua Jadi polimer adisi Dimana Polimer adisi adalah Polimer yang monomernya Mempunyai ikatan rangkap Kemudian ikatan rangkapnya terbuka Lalu berikatan Untuk polimer yang berikatan Tugal Contohnya Polivinil, florida Teflon Polistirena Polietena Polisoprena Polimer kondensasi Adalah polimer yang monomernya Mempunyai dua kubus-kubusi Pada kedua ujung rantainya Kemudian saling berikatan Sambil melepas molekul kecil Contoh Milon Dacron Atau poliester Dan baklin Nomor tiga Hasil polimerisasi dari CH2 CHCl adalah A. Polivinil, florida B. Polietilena C. Polipropena D. Politetrafluoroethilena Atau teflon E. Polistirena Kita lihat jawabannya adalah Polivinil, florida Yang pertama ini Hasil polimerisasi dari Polivinil, florida adalah Ini Dan polietena Ini Polipropena Oke ini Kita lihat dari Politetrafluoroethilena Adalah Semacam ini Polistirena Polistirena Oke Nomor empat Monomer Pembentuk polimer Dengan struktur Oke Perhatikan ini Adalah Ini yang C Monomer dengan struktur Di atas adalah Polipir Dari polivinil, florida Yang mana monomernya Apabila disingkat menjadi Sepacam ini Pada reaksi ini Dinamakan Polimerisasi adisi Dimana terjadi Reaksi Pembentukan polimer Dari monomer Yang berikatan Rangkap Nomor lima Plastik lentur Yang banyak digunakan Sebagai alat rumah tangga Biasanya dibuat dari plastik A. Teflon B. Polivinil, florida C. Polistirena D. Polipropena E. Polietena Oke Contohnya adalah Yang E Teflon digunakan Sebagai pelapis wajan Atau panci anti-leket Polivinil, florida Digunakan sebagai Pipa, paralon Lapis lantai Kabel Polistirena Digunakan sebagai Kabin, radio TV Tip, pendingin Boneka Polipropena Digunakan untuk Membuat botol plastik Karung, tali, bak air Polietena Digunakan sebagai Polimer plastik Yang sifatnya Liat atau lentur Lanjutkan Nomor enam Beberapa polimer Sebagai berikut Amilum Teflon Asam nukleat Ada selurosa Ada Dacron Polimer yang merupakan Polimer sintetis Adalah Oke Nomor dua Dan lima Teflon Dan Dacron Jadi polimer alam Adalah polimer Yang terdapat di alam Berasal dari Makhluk hidup Contoh Amilum Asam nukleat Selurosa Protein Karet alam Sedangkan polimer sintetis Atau polimer tiruan Adalah polimer yang Tidak terdapat di alam Tetapi dibuat oleh manusia Contohnya PVC Teflon Dacron Nilon Nomor tujuh Polimer yang merupakan Karet sintetis Pada pembuatan Ban mobil Adalah A. Polistirena B. Polipropena C. Polibutadiena D. Polietilena E. Politetrafluoroetilena Oke Jawabannya adalah Polibutadiena Karet sintetis Ada beberapa macam Di antaranya Polibutadiena Polikloroprena Dan SBR Stirena Butadiena Polistirena Dikembangkan Dalam bentuk Plastik Yusa Pada pembuatan Pembungkus Makanan Polipropena Digunakan Untuk membuat Botol plastik Karung Bak Air Tali Dan Kapel listrik Atau Insulator Dan C. Polietilena Adalah plastik Yang dapat diproduksi Di cetak lembaran Untuk kantong plastik Pembungkus makanan Ember Dan sebagainya Dengan Politetrafluoroetilena Atau teflon Merupakan lapisan tipis Yang sangat Tahan panas Dan tahan Terhadap Bahan kimia Digunakan Sebagai Lapis Wajan Kita lihat Nomor 8 Berikut ini 5 jenis Polimer 1. Poliisoprena 2. Poli Finil Klorida 3. Polisakarida 4. Poli Sterena 5. Poli Kloroprena Pasangan Yang termasuk Polimer alam Adalah Nomor 1 Dan 3 Polimer alam Adalah polimer yang terdapat di alam Berasal dari makhluk hidup Polisoprena Adalah polimer karet alam Yang berasal dari Monomer isoprena Polisakarida Dibentuk melalui Polimerisasi Kondensasi Umumnya karbohidrat di alam Berupa polisakarida Polimer sintetis Atau polimer Tiroan Adalah polimer yang Tidak terdapat di alam Tetapi dibuat oleh manusia Contohnya PVC Adalah polimer sintetis Yang berasal dari Monomer Finil Klorida Polistirena Adalah Polimer sintetis Yang berasal dari Monomer Polistirena Dan polikloropena Adalah Kropena Monomer karet sintetis Yang berasal dari Polimerisasi Adisi Nomor 9 Di antara Senyawa berikut Yang paling mungkin Sebagai Monomer Dalam Suatu Polimerisasi Adisi Adalah Perhatikan Yang A B C D Dan yang E Jawabannya adalah Yang E Polimerisasi Adisi Adalah Polimerisasi Yang mempunyai Ikatan Rangkap Polimerisasi Adalah Polimerisasi Monomernya Berubah Bukus fungsi Nomor 10 Polimer Jenis plastik Dibedakan menjadi Thermosetting Dan Thermoplas Pembagian tersebut Didasarkan pada A Bahan Pembuat plastik B Monomer Pembentuknya C Sifat Terhadap Panas D Sifat Terhadap Lingkungan E Jenis Reaksi Pencabanya Adalah Kita lihat Penggolongan Polimer Berdasarkan Asalnya Ada Polimer Alam Ada Polimer Sifat Penggolongan Polimer Berdasarkan Monomernya Ada Homopolimer Ada Kopolimer Pengolongan Pengolongan Polimer Polimer Terhadap Panas Polimer Thermoplas Polimer Thermosetting Penggolongan Polimer Berdasarkan Reaksi Pembentukannya Ada Adisi Dan Kondensasi Oke Itu tadi Pembahasan Soal-soal Kimia Kelas 12 Semester 2 Materi Protein Part pertama Nomor 1 Sampai nomor 10 Jangan lupa Like Subscribe Dan Tekan tombol lonceng Agar tidak keringgal Video terbaru Dari channel Jimmy Heidi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Like Subscribe Dan Buat Video terbaru Dari channel Jimmy Ayat Jangan lupa